Saudara, Gedung Kejaksaan Agung di Kebayoran Baru Jakarta Selatan terbakar pada Sabtu malam kemarin. Penyelidikan masih dilakukan polisi untuk mengetahui betul penyebab kebakaran. Gedung Kejaksaan Agung yang juga bersatu sebagai cagar budaya terbakar pada Sabtu malam. Kebakaran diduga berasal dari lantai 6 yang merupakan bagian kepegawaian. Memantau proses pemadaman kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung, Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan tidak ada berkas perkara yang terbakar. Beran bukti dari kasus yang tengah ditangani Kejaksaan Agung juga ia katakan tidak berada di dalam gedung yang terbakar. Tapi yang utamanya bahwa berkas perkara tidak ada di sini. Alat bukti juga tidak ada Pak? Tidak ada, tidak ada. Di sini adalah SDM saja. Pak tahanan-tahan di belakang, tidak. Aman ya Pak? Aman, aman semua. Jadi berkas perkara, tahanan, aman. Sementara evakuasi terhadap tahanan Kejaksaan Agung dilakukan di tengah upaya pemadaman. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan mobil tahanan. Selain itu penyelamatan juga dilakukan petugas terhadap berkas dan barang penting yang bisa diselamatkan dari kobaran api. Terkait penyebab kebakaran gedung Kejaksaan Agung, pihak kepolisian mengaku segera menyelidikinya. Dari awal kami langsung beritakan Pak Karoob, kemudian Kapolai Cetak Selatan untuk mengamankan. Mengamankan dan berupaya untuk bersama-sama dengan awan yang pesa, damai dari Jamkar, untuk mengevakuasi juga, membantu mengevakuasi. Terkaitan penyelidikan, kami akan menjelaskan kepadaman. Dalam program Breaking News Kompas TV, Mengko Polhukam Mahfud MD lewat sambungan telepon merespon isu kejanggalan kebakaran gedung Kejaksaan Agung yang dikaitkan dengan kasus hukum Jaksa Pinangki, Sirna Malasari. Mahfud MD meminta publik menunggu hasil penyelidikan resmi mengenai penyebab kebakaran. Satu sosok yang saat ini diterus dari sorotan adalah karena Jaksa Pinangki, kan? Sedang ditahan di sana, kan ya? Iya. Kita lihat aja nanti bagaimana perkembangannya. Kan bisa muncul banyak teori ya, gitu. Ada yang mungkin kecelakaan yang biasa itu mungkin listrik, apa namanya, yang menyebabkan itu. Tetapi kok bisa begitu kalau listrik sampai sekian lantai, lalu ada teori lain. Nanti kan polisi itu akan menyelidiki itu semua dan kita nunggu aja lah. Sebelumnya pada Sabtu malam, gedung Kejaksaan Agung terbakar sejak pukul 19 lewat 10. Petugas dari Suku Dinas Pemadang Kebakaran dan Penanggulang Mencana, Jakarta Selatan menurunkan sedikitnya 43 mobil pemadang dengan 230 personel ke lokasi kebakaran. Dari hasil penyelidikan sementara, api berasal dari lantai 6 gedung Kejaksaan Agung yang merembet hingga ke lantai 1. Tim Liputan, Kompas TV